Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya RD Melawi Vlog Kali ini saya Jalan-jalan menuju perkampungan Yang bernama Perembang Yang mana Jalan untuk menuju sana ini Hampir rata-rata melalui jalan kecil seperti ini Yang belum disemen Dan diaspal Ini adalah Akses utama Dari masyarakat setempat Untuk Kehidupan sehari-hari Untuk menuju ke Kabupaten Atau ke desa-desa yang lainnya Inilah akses Satu-satunya bagi masyarakat setempat Di jalan ini Apabila Cuaca panas Terik Kita Enak untuk melaluinya Tapi kalau sudah hujan Kita harus berhati-hati Karena akan sedikit licin Karena banyak batunya Kita bisa sampai ke sana atau tidak Saya juga nak tahu nih Karena jalannya Untuk kita pemula ini lumayan ekstrim Tapi kalau untuk masyarakat setempat ini Ini dah jalannya lumayan enak Tapi bagi kita yang baru masuk Cukup ekstrim juga sih Karena pasir batu Jalannya juga Turun naik bukit Jadi kalau kita yang baru masuk ke sini Memang Harus berhati-hati Di sini kita Menjumpai Bekas perumahan Perusahaan Dari HTI Nama perusahaannya itu HTI Ini Bekas kem Pegawainya dulu Mereka bergerak di bidang karet Ini sudah cukup lama Ditinggali Sudah tidak didiami lagi Karena Sekarang untuk di daerah kita itu Memang karet sudah tidak Tinggi lagi harganya Makanya masa kesempat juga Sudah beralih Ini keadaan dalamnya Sudah cukup Rusak Karena memang Tidak ada pemeliharaan lagi Karena memang HTI-nya pun Sudah tidak ada lagi Sudah tutup Usahaan HTI-nya Dan Kem ini Itu cukup dekat dengan Perumahan dari warga sekitar Dari Warga kampung Atau desa Perembang Karena dari sini Kita bisa mendengar Suara ibu-ibu yang Ada di Perkampungan itu Di kampung Pembang Kita lagi Dan ini adalah Suasana Pedesaan Di mana Di setiap tepi-tepi Jalannya ini Memang sudah ada Padi Yang ditanam oleh Masyarakat sekitar Kalau disini Itu namanya Buma Dan mereka Kalau nugal Nanam padinya itu Mereka Beramai-ramai Masyarakatnya itu Jadi Ditentukan Harinya Kapan Nanti Dari yang punya Hajatnya itu Yang mau nugalnya Manggilkan Warga Beramai-ramai Kumpul Mereka masa-masa Jadi nugalnya itu Nanti Ramai-ramai Kadang Sampai Lima puluhan orang Pernah Kemarin itu Sampai Seratus Dua puluh Lima orang Untuk nugalnya itu Jadi memang Makan besar Mereka Kumpul Kumpul Sambil Selaturahmi Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan desa ini juga lagi sedang berkembang makanya disini ini penduduknya lumayan padat ini lumayan berdebu kenan kiri jadi ini masih ada model rumah-rumah tua untuk di kampung ini ini model rumah-rumah tuanya dan di depan itu ada rombongan mungkin lagi membuat ada membuat pesta atau apa di kampung dengan tubuhnya kita pun belum tahu karena kita ketemu tadi di jalan iya lumayan sudah kok kita kemarin tapi tidak aku masukkan memang nah disini kita menjumpai jembatan penghubung antara perembang dengan landau tubung ini sudah jembatan besi jembatan beton dan di depan kita ini ada jembatan lamanya jembatan gantung yang mana jembatan gantung ini sebenarnya masih cukup bagus cuman tidak pernah digunakan lagi oleh masyarakat setempat makanya dia agak lapuk atau apa namanya lantainya itu rusak lapuk karena tidak pernah digunakan lagi oleh masyarakat setempat ini jembatan asalnya nih jembatan gantung dan sungainya juga cukup lebar sungai sungai ini dengan air yang jernih seperti ini kalau untuk liburan keluarga memang asik dan ada karangnya juga jadi kalau kawan-kawan yang dari yang dari yang dari menengah penuh atau sintang pengen libur bawa keluarga bisa juga mandi-mandi disini ya hitung-hitung gratis memang cukup dingin karena dia air batu banyak batu-batu lumayan besar oke kita cukupkan dulu jalan-jalan kita kali ini di dosun permbang jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati